Sementara itu bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut pertemuan antara Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY adalah bentuk komunikasi politik yang harus dilakukan terus menerus. Pertemuan keduanya dianggap sebagai langkah yang bagus. Sementara untuk peluang AHY menjadi bakal calon wakil presiden, Ganjar menyebut akan ada pembicaraan bersama. Sedikit soal pertemuan Pak Puan dan Mas AHY. Bapak komunikasi politik yang harus dilakukan terus menerus. Bagus sih. Bapak, sepulensi kalau Mas AHY bakal melampingi bakal apa gimana Pak? Ya semua boleh mengusulkan. Nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Pertemuan Puan AHY ditanggapi pula oleh bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Anies menilai pertemuan keduanya baik untuk menjaga silaturahmi. Anies memastikan Koalisi Perubahan tidak renggang meski salah satu anggota koalisi partainya yakni Partai Demokrat bertemu dengan PDI Perjuangan yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Bagus, bagus sekali. Jadi Mas AHY, Pak Puan, silaturahmi ada kegiatan bersama. Jadi sekarang ini kalau ada silaturahmi itu pertanyaannya ada yang renggang, ada yang renggang. Sama saja, sama saja. Justru menurut saya kita mulai terperiksa bahwa berbeda tidak berarti putus silaturahmi. Berbeda jaga silaturahmi. Dan kalau ada silaturahmi bukan berarti kemudian perbedaannya berulang. Terima kasih telah menonton!